Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dua-duanya cutter ya yang ini merek INKO yang ini merek COIKO yang INKO ini dari DINGO STAFF harganya Rp13.000 cutter ya pasti tajam modelnya kayak gini yang satu lagi yang JOIKO itu lupa tadi dari tar cutter saya cari dulu ya ini dia dari Andi pakai Shopee Express jeiko kok gak ada gambarnya iya kok gak ada gambarnya ya oke mungkin udah ini kali udah habis kali L500CU ini dari Andi rapi rapi juga ya ini bungkusnya untuk sebuah cutter nah ini dia nah ini saya nyari yang kayak gini karena saya dulunya pakai ini tuh ya kurang lebih sama ya tulisan JOIKO nya beda ya ini hitam ini gak hitam mungkin udah luntur lubangnya juga kayaknya lebih kecil yang baru ya yang ini ya ini lebih besar ya lubangnya tuh pegangannya juga sama putarannya tuh beda ininya ini dari Chrome ini dari besi kayaknya besinya kayaknya besinya lebih bagus yang lama ya tuh ya ini udah kotor jelek oke nah sekarang kita buka yang dari linko kita langsung pakai saja ini 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 materialnya beda ya linko kan ini yang paling murahnya kayaknya inkonya mungkin ada lagi yang lebih murah ya tuh ya desainnya lebih futuristik sih cuman kalau ini kan kalau ini kan diteken ini ini memajuin udah dorong ini biasa ditarik ini ini lebih enteng materialnya saya bisa kita bedakan linko ada tulisan linko ini ada lubang paku ini saya butuh yang ada lubang pakunya sih ada tulisan super select apa artinya super select ya di pegangnya juga ke licin ya walaupun ini ada gradasi gradasinya cuman ini lebih cepat maju mundurnya cuman kalau nggak sengaja tuh ini nggak pakai ya nggak pakai tenaga ya jadi langsung gini aja langsung digeser kalau mungkin tulisan super selectnya ini ini ya kali ya ada selektornya kayak semacam selektor ya oke sama-sama bagus sih cuman ini lebih solid pegangannya dalamnya juga dari besi kan rel ininya dari besi ini kan plastik full ya kecuali ininya ya ini kan ini kan dalamnya besi tuh metal atau logam dan kualitas plastiknya ini lebih lebih tebal ya kayak bukan plastik murahan gitu dia ada semacam kontur-konturnya kalau ini kan dia industrialis lah ininya bentuknya bentuknya ada giniannya mungkin itu begini kali ya ini bagian belakangnya oke ini saya saya nggak pernah jarang ya bukan nggak pernah sih sangat amat jarang yang mudah selektor didorong-dorong gini karena takutnya ada suara geluduk takutnya nggak sengaja kedorong gitu ya kalau ini kan ada kunciannya nah kalau ini nggak ada inko kayaknya saya jarang nemuin yang pakai ginian ya kalau ada juga saya kurang tahu dimana belinya semua dia model selektor kayak gini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang-siang panas-panas ada geluduk oh udah mendung kemudian 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 kemudian